Dalam setiap badai dan gelombang hidup yang kita alami, kita tidak boleh sampai kehilangan iman dan percaya pada Tuhan. Dia sanggup tolong saudara, tangannya tak pernah terlambat. Israel mau keluar dari Mesir, bagaimana Tuhan memberkati mereka? Tuhan justru pakai musuh mereka, orang Mesir sendiri memberkati mereka. Dia bilang, Firman bilang, lalu dia menggerakkan hati orang Mesir, sehingga memberikan pada orang Israel. Pada waktu Israel mau membangun baik Allah, siapakah yang menggerakkan? Yang Tuhan yang menggerakkan, siapa? Tuhan menggerakkan Raja Kafir Arta Sasta. Berarti hati orang di tangan Tuhan. Mengapa saudara begitu takut? Orang kafir pun Tuhan bisa pakai memberkati saudara. Ada ibu naik kapal, dapat kelas ekonomi, makan pas-pasan. Tapi dia, ya seperti Dobon Solo, tidur di emper-emper. Persis di depan itu dia lihat, eh ada ruang VIP. Dia lihat ke dalam, aduh mereka makannya enak, ada buah-buahan. Saya makan cuma seperti ini. Hari itu dia ibu yang beriman. Pengen makan buah itu. Lalu dia berdoa, ya Tuhan. Jika Tuhan mau, berikanlah satu buah untuk saya untuk makan siang ini. Waktu dia sementara berdoa, ada seorang pemuda yang tidak percaya Tuhan. Atis lewat situ. Dia heran ibu ini. Kenapa ibu ini berdoa begitu? Berdoa minta buah pada Tuhan. Tuhan tidak ada. Tapi ibu ini tetap tutup mata, ya Tuhan. Berikan buah lah padaku. Timbul niat iseng dari pemuda ini. Dia punya buah dua. Waktu ibu ini berdoa, Tuhan berikan saya buah. Lalu dia ambil satu buah, dia taruh di muka. Begitu ibu ini amin. Lihat ada buah di muka. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang saya terima. Engkau menjawab saya. Mujisat terjadi. Ada buah di muka saya. Lalu pemuda itu tertawa, terbahak-bahak. Hei, ibu tua yang bodoh. Itu bukan Tuhan yang kasih. Saya yang kasih. Langsung ibu itu tutup mata dan berdoa lagi. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi hambamu sudah kagum dengan mujisat. Kau berikan buah. Tapi sekarang ada mujisat lebih besar. Bahkan engkau bisa pakai seorang anak iblis untuk membawa buahnya. Kalau Tuhan mau memberkati kita, apa susahnya? Jangan hilang iman. Jangan ragu akan pemeliharaan Tuhan. Kalau kau dihantam badai hidup, takut akan masa depan. Dengarlah kata-kata Yesus. Dimanakah kepercayaanmu? Dimanakah imanmu? Terima kasih. Terima kasih.